Ikan teri, ikan bawah, ikan lili, ikan gabus, itu nama-nama ikan. Pemirsa selamat siang hari ini hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 kami tim liputan Disko Minfo Karanganyar mengikuti Anggina Bupati Karanganyar yaitu menghadiri perayaan Natal di Jumantono Karanganyar. Perayaan kali ini bersama dengan Pak Gerjum, Pak Guyuban Gereja-Gereja Jumantono dan Jumapolo dan bertempat di GKIA Bandaran Sawur Gementara Jumantono. Bagaimana liputannya? Inilah Breaking News Disko Minfo. Gambaran sebuah harmoni yang ingin kita ciptakan, cita-cita kita, sudah kita susun nanti di RPJPD, rencana jangka panjang daerah. Karanganyar itu punya tagline Karanganyar Life Center of Nusantara 2045. Isinya, Karanganyar yang maju, kompeten, dan harmonis. Harmoni ini akan kita pertahankan, kita wujudkan, dan sampai di dalam hati. Jangan hanya sekedar slogan, tetapi kita rasakan sampai di dalam hati. Kami yang berada di pemerintahan juga mengalami betapa perubahan ini sangat signifikan kami rasakan. Angka-angka di statistik luar biasa merubah banyak hal yang dulunya Karanganyar itu tidak bisa apa-apa sekarang luar biasa. Semua angka-angka kita di atas benchmark kita di Jawa Tengah. Selalu kita di atas Jawa Tengah. Kalau Solo Raya itu memang angkanya selalu di atas Jawa Tengah. Dan di Solo Raya sendiri, Karanganyar itu pada posisi yang tinggi. Kadangnya tidak tertinggi, tapi rata-rata kita berada di puncak dan sekitar 1, 2, 3 besar di Solo Raya. Hari ini kami andir di sini untuk menegaskan itu. Bahwa pemerintah tidak bisa hidup lebih baik, berkarya lebih hebat kalau tidak didukung masyarakat. Hari ini panjendangan adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Karanganyar yang telah berjasa menjadikan Kabupaten Karanganyar lebih baik. Mudah-mudahan Natal kali ini menjadikan sebuah kenangan yang terindah bagi kita. Tidak perlu semuanya bisa, ini harus spektakuler semuanya datang, tampilannya harus dari pet ibu kota. Wah tidak perlu ada Pak Daniel Gadot dari para anaknya sudah rame, sudah gayengnya seperti ini. Apalagi PJ Bupatinya datang. Dan pemirsa dalam sambutan, PJ Bupati Karanganyar Timotio Suryati senantiasa berharap agar masyarakat bersinergi bersama-sama dengan pemerintah untuk menanggung Karanganyar yang lebih baik lagi. Demikian, Breaking News Diskum Info Karanganyar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.